selamat menikmati kenderaan yang lewat juga kedengaran ya di video aku ini ya oke guys aku akan hari ini aku akan bahas mengenai bisnis yang apa yang terbaik untuk saat virus corona ini atau pandemik ini ya sekarang sektor usahakan pada sepi ya mulai dari tempat restoran, kuliner ya tutup kuliner terus tempat wisata itu terimbas banget bandara karena tidak ada lagi yang wisatawan masuk tidak ada lagi bebas lagi para wisatawan pendatang untuk masuk ke negara kita ya terus lagi itu ekspor impor juga itu terbatas banyak yang tutup juga umroh tempat umroh, bisnis umroh itu juga tutup karena tidak boleh pada umroh ya jadi guys banyak yang usaha-usaha sekarang itu pada look down karena ada peraturan pemerintah untuk kita harus di rumah aja otomatis dan tempat usaha itu kan pada sepi karena orang kan terbatas untuk keluar jadi banyak yang bertanya-tanya ya bisnis apa yang saat ini bagusnya saat ini masih berjalan saat ini masih menguntungkan di saat virus corona ini masih ada ya karena untuk tempat-tempat usaha yang terbuka itu kan pada banyak yang tutup dan otomatis banyak yang dirumahkan ya banyak yang menganggur mungkin sekarang tingkat pengangguran itu mungkin banyak sekali ya oke guys aku akan bahas disini apa bisnis yang masih berjalan sampai saat ini walaupun sesuai dengan peraturan pemerintah walaupun look down di rumah aja tetap menghasilkan dan tetap beraktifitas oke sebelumnya kamu support terus ya channel aku dengan cara like share comment and subscribe ayo subscribe subscribe karena subscribe itu gratis oke guys aku perhatikan ya emang aku sih sekarang ini kan bisnis sembako cuma kan terbuka ya karena terbuka ini otomatis kan di sekitaran aku ini kan pada membutuhkan sembako itu otomatis ya tapi yang lebih lagi supaya tempat-tempat yang yang gak kebuka itu supaya tetap menghasilkan itu aku perhatikan adalah itu bisnis online shop kenapa aku bilang bisnis online shop itu kan bisa dikerjakan di rumah aja tidak harus kemana-mana dan juga tinggal pakai internet atau kuota atau handphone android kita sudah bisa menghasilkan itu kan macam-macam yang bisa kita jual ya saat ini ya seperti bahan-bahan sembako juga bisa kita jual ya sekarang kan orang kan masih butuh mungkin keluar pada yang gak bisa dengan cara online bahan-bahan sembako itu bisa kita jual ya bagi siapa yang mau beli tinggal kita antar sudah selesai deh dan juga itu kan macam-macam yang kita bisa online kan ya misalnya pakaian kebutuhan pokok tadi ya pakaian kebutuhan yang lainnya ya itu pokoknya segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain bisa kita online shopkan jadi aku bilang disini kita tetap berbisnis walaupun dalam suasana corona itu adalah bisnis online shop oke teman-teman bagi kamu yang mencari bisnis sekarang ini lagi ya ini sekarang kan lagi corona ya otomatiskan bisnis apapun bisnis itu pada tutup pada sepi sekarang itu ya jadi kita bisa beralih ke bisnis online shop dan juga kuliner juga bisa kita online kan ya kuliner jadi orang kan tinggal pesen aja antar bayar sudah selesai kan selesai apa namanya itu urusan kita jadi kita tidak tidak berinteraksi terlalu berinteraksi dengan orang lain seperti aku ini aku bisnis sembako dan aku online juga bagi yang membutuhkan ya teman-teman saudara yang membutuhkan bahan-bahan sembako bisa di online tergantung macam-macam yang bisa di online seperti cleaner juga bisa di online makanan yang membutuhkan apalagi sekarang lagi look down kan butuh makan juga tidak repot repot lagi tinggal pesan dan kita bisa ngantarnya atau lagi sekarang ada juga go food ya udah gampang ya terus itu dengan pakaian juga tidak perlu lagi ke toko lihat-lihat mungkin keluar rumah membahayakan secara online jadi aku bilang disini bahwa bisnis tahun 2020 pada saat virus corona ini itu adalah bisnis online oke teman-teman sekian dulu ya dari aku bahwa bisnis apa yang masih berjalan sampai saat ini ya di kondisi saat ini jangan sampai kita berpangku tangan aja di rumah dengan keadaan yang seperti ini dengan keadaan yang terus corona yang masih ada kita tetap di rumah tanpa kita menghasilkan kita di rumah juga butuh juga penghasilan ya butuh juga biaya jadi daripada kita di rumah aja tidak beraktifitas kita bisa menggunakan hp android kita sekalian kita untuk berbisnis cobalah berbisnis online oke sampai disini dulu ya video dari aku apabila kamu suka video aku ini kamu bisa support channel aku dengan cara like share komen and subscribe dan kamu bisa bunyikan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya dan kamu follow juga instagram aku atas nama Rolina Sipahut sampai ketemu lagi selamat beraktifitas bye-bye 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 selamat menikmati